Hai 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 eh kok pernah ketemu ya akhirnya aku ketemu sama kamu esu eh kita pernah ketemu ngasih di ome kapan Hai mbak cikgu eh tapi 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 aku emang kayak pernah ngeliat kamu iya kan aku juga di mimpi aku sih gue ya pernah kita ketemu gak sih inget nggak masa iya aku nanya sama kamu nggak pernah pernah ya pernah ya nggak pernah sebulan yang lalu nama kamu putri bukan bukan Dewi bukan the winner in my heart bisa aja iya ih potnya apa itu aku pakai ke Oksfa sama kita jeng Oksfa family tapi aku beda yang Oksfa sering progani iya aku ekstrem pro itu yang apa-apa Xlim juga sama ya iya tapi bedanya kotak gitu dia ini enggak gitu kotak gitu lucu di di tiktok pernah nyampe yang ini pernah punya temen rasanya gimana lebih lebih enak mana yang itu atau yang ini karena liku tetap menaku enak jadi aku lebih suka ini tapi enggak tahu kalau liquid dia tergantung liquid juga sih ya kamu punya liquid apa sekarang pakai liquid apa aku lagi pakai liquid bentar 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 ini Obes bestimacca ya aku pernah enak 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 banget enak kan iya kan enak 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 beti kamu lebih suka liquid yang ringan ya tapi ini ada min minnya kok ada minnya memang tapi kalau kamu suka liquid yang ringan atau suka liquid yang ya ringan yang min kayak gitu kamu coba buah kita gimana tulisannya coba buah hati kita bukan maksud aku buah kita buah kita kamu tahu buah Vita nggak sih yang kayak minuman jus itu tahu 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 kan nah itu kan di playstation sama dia namanya buah buah kita Oh iya gitu manis enak 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 kakaknya orang mana aku Jakarta aku besok pengen ke temen aku juga jadi tak jadi sebenarnya bukan tante aku sih tapi kayak udah dianggap keluarga terus dia ngajak temen aku juga tapi temen aku tuh juga deket sama tante aku ini jadi diajak ke Jakarta seriburan barang-barang itu sebulan tante kemana ke Jakarta ya tante eh bukan ini dong bukan ini lo marah lo disangka tetap langsung mbak lo marah mbak oh itu temen kamu yang mau kamu wajib juga bukan bukan beda oh beda-beda orang oh tapi maksud kamu dia bukan tante jadi kamu ke Jakarta bukan sama tante kamu tapi tante kamu tuh maksudnya apa relate-nya apa jadi tak jadi sebenarnya itu temennya mama Oh ya terus anaknya ini deket sama aku Oke aku kayak sering main sama dia nginep gitu terus deketlah sama keluarganya makanya kamu pas liburan pun malah kamu nggak khawatir ya karena udah deket banget ya Jakarta kemana aduh nggak tahu deh aku ikut tante ku aja Oh kalau seandainya tante kamu misatu disini sibuk ada acara segala macam kamu bisa undang aku buat nganter kamu kemana-mana kamu mau ke tempat apa di Jakarta mau makan apa aduh nggak tahu lagi di sini ada makanan tradisional ada makanan internasional ada makanan basi ada semua di Jakarta buat kamu ada gitu Kakak ya Jakarta mana aku Jakarta Timur aku dulu pernah tinggal di Jakarta Jakarta Selatan Oh Jakarta selatan deket dari kejahatan Selatan paling juga ya cuma sekitar 15 menit lah Oh ya 15 menit dari sini pakai tol ya Pak pakai pakai tol iya betul nggak pakai tol nggak perlu pakai tol Kalau sih kalau Jakarta Selatan sih Jakarta dimana kan itu dulu sekarang aku udah nggak tinggal di sana dulu aku di ini di Pondok Labu Oh Pondok Labu tau Pondok Indah tahu dong siapa sih yang nggak tahu Pondok Indah tapi mungkin kamu nggak tahu sekarang update ke Pondok Indah kan iya nah dulu Pondok Indah itu kan kayak kita mau ke Pondok Indah ya Pondok Indah gitu kan Nah sekarang itu kalau kita ke Pondok Indah pelang Pondok Indahnya cuma tinggal Pondok doang Oh ya iya indahnya kemana ke kamu eh kok nggak bisa kepikiran langsung kepikiran sih ini ini mah udah gombalan ke cewek-cewek lain banget nggak nggak ada iya masa iya Iya dia masih muda banget tau berapa umurnya di tebak 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 hmm kayaknya kalau bilang kamu bilang lebih muda siapa kamu sama dia nggak mau ngomong kasih kelupoknya tebak umurnya yaudah 19 tahun aku berapa kamu 21 itu Andi ya katanya muda Andi ya nggak ada yang bilang kan aku bilang nggak mau ngasih klo tadi kau bilang ini muda Andi ya daripada kamu enggak tonton ulang coba diulang-ulang yaudah Coba pulang lupa-lupa Yaudah obat di tuan dia berbeda pada kamu Oh kalau gitu kamu 19 dia yang aku aku maaf ini kita skip aja kan kamu ya 21 lah kamu 19 gitu ya 20 dia 20-18 ah oke 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 kenapa kamu kamu nggak ke Jakarta bareng temennya ini eh nama kamu siapa sih Sorry siapa kamu-kamu Mbak ini Mbak ini eh enggak nih masih aku manggil dia Mbak Oke tapi nama dia bukan Mbak siapa namanya namanya mau bilang nama samaran tapi kedengeran nama belakang aja nama belakang aja nama belakang nama belakang nggak usah samaran tapi nama belakang bener empat huruf Tika oh ya udah siapa sih nama lo ibego kamu Tika kamu teko Tika oke oke oh iya oh nama berarti nama panjangnya apa Tika terus nama panjangnya kartika ya bukan apalagi kalau belakangnya Tika eh iya terus Martika Febriantika ya Fibri oh Febriantika ih bagus buat namanya Fibriantika kalau kamu kalau aku mau nama yang mana mau nama yang mana eh mau nama depan apa nama belakang eh nama buat nanti ijab kamu lah nama depan dong nama depan dong kamu kamu biasa dipanggil apa aja temen-temen kamu itu aja aku temen-temen aku manggil aku nah 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 oke nah ada Tika kamu berarti besok banget sore ke Jakarta ya ada planning ada ini nggak kayak mau kemana-kemana gitu ada list gitu aku aku ada aku ada satu list mau ke Kidzanyatin itu seru sih aku udah janjian sama cowok aku ngapain bilang ke Jakarta kau ada cowoknya disini tadi aku pikir kamu menangku disini mau tisu mau tisu nyusul enggak sih dia mau liburan sama keluarganya juga tapi hari harinya beda terus menyempatkan buat ke Kidzanyatin dulu nah kamu kan sore besok ke Jakarta kan cowok kamu kapan katanya minggu depan ya lama dong kalau gitu masih ada waktu kita ketemu bro berarti kapan lama juga di Jakarta ya sebulan 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 oh sayang sih kalau kamu nggak punya temen baru di Jakarta sayang sih ya kayaknya aku mau memperbanyak relasi sih di Jakarta Nah ya makanya kalau kamu nggak dapat teman baru di Jakarta sayang dong kamu sebulan di Jakarta sebulan Kamu doang, sayang. Modus. Eh, sumpah, tapi gak asing, eh. Kita nih pernah ketemu, peh. Dimana ketemunya? Aduh, aku aja bingung. Gak pernah, aku jarang komendomen TV. Halo, 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 halo. Tolonglah, please lah. Halo. Halo, lancar kan suarakan? Tukan, mes. Apaan? Ini kakak bukan sih? Bukan. Kakak aku itu? Iya, iya. Beda, mana ada? Iya, iya ini lagi, ini lagi mau, ini. Oke, oke, oke. Ini ya, itu dia. Tukan, tentu gak asing. Kayaknya pernah lihat deh aku di TikTok. Kamu nyari, jangan itu dong. Itu gak tau punya siapa. Kamu carinya Ari Agassi Tambayong. Apa? Ari Agassi Tambayong. Ari. Agassi. Agassi Tambayong. Banyak followersnya. Kok bisa sih banyak? Nah, itu dia aku bilang kan, kita cari relasi sama kamu di sini. Ayo kita cari relasi sama aku yuk. Kamu kan mau nyari relasi, ya kan? Aku orang salah satu yang bisa kamu jadikan relasi. Ya kan memperbanyak relasi. Memperbanyak relasi, tos dulu kita. Yo, kamu tiktokers ya, atau? Selemgrams gak? Tidak, bukan. Tiktokers nih. Enggak, enggak. Oh, si Tika tiktokers. Enggak, enggak. Bukan, bukan. Eh. Buka. Eh. Tapi gak apa-apa juga, Tika. Kalau emang kamu tiktokers, kamu suka nge-upload, gak apa-apa juga. Kan bisa collab nanti kita, Tika. Tuh, bisa collab loh, Mbak. Iya. Misalnya mau collab apa, kita pura-pura jadi pasangan gitu. Aku siap. Oh, bisa kayak gitu. Bisa sama kamu. Maksudnya collab biasa aja. Apa sih collab di tiktok kan gampang aja sebenernya, kan? Kayak joget-joget juga collab gitu kan namanya, kan? Atau misalnya tuh, kamu gak pernah upload tiktok, kah? Aku kalau gak upload tiktok, cuma hal-hal random aja. Kayak lip-sync-lip-sync lagu gitu. Tapi aslinya bisa nyanyi? Enggak, bukan lip-sync. Bukan lip-sync kayak gini doang loh. Lip-sync kali maksud kamu, lip-sync. Bukan lip-sync, lip-sync. Kayak buat-buat gini-gini aja. Kayak gini-gini doang. Oh, oke. Ngerti-ngerti. Kayak ada sound yang F-Y-P, kamu pake sound itu ya? Kayak gitu-gitu ya? Ya oke sih, gak masalah. Kan kamu kekuatannya bukan di lip-sync itu. Dicantik kamu. Aku gak pernah F-Y-P tapi. Belum, belum, belum. Tapi sebenernya kalau bisa temui F-Y-P, rajin aja. Apa? Kalau mau F-Y-P, kamu harus rajin aja. Aduh, aku gak rajin. Aku uploadnya bisa seminggu sekali. Dua minggu sekali. Maksudnya kamu rajin aja hubungin aku. Nanti gue harus tau. Mungkin gak F-Y-P, ngomong gitu. Iya, karena gue harus tau nanti F-Y-P itu gini-gini-gini. Gak juga, saudara sih. Aku gak ngerti cara F-Y-P apa. Kayaknya beruntung-beruntungan aja gak sih? Iya sih, untung-untungan aja sih. Jadi kayak frekuensinya, kayak misalnya tuh kamu upload TikTok. Yang tadi, yang trend-trend tadi itu. Coba kamu spam aja. Kayak sehari tiga gitu. Atau sehari empat. Itu ngaruh ya? Kayaknya sih ngaruh sih. Jadi kayak TikTok itu ngebaca kamu tuh rajin kan. Nanti dikasih bonusnya F-Y-P. Eh, TikTok tapi gak bisa ngasihin uang. Nah, setau aku aku pernah denger. Kayaknya naik gak tau kapan gitu ya. Nanti TikTok bakal bisa dimonetize. Jadi video kita tuh bisa dibikin ada uangnya gitu loh. Tapi sementara kan TikTok tuh kan gendianya dari endorse. Mungkin siapa tau kamu mendapat endorse nanti. Aku lagi di endorse, tapi barangnya lagi dikirim. Apa? Aku di endorse api anggur merah itu loh. Alkohol? Terima kamu endorse alkohol. Terima? Soalnya, kayak mana ya jelasinnya? Soalnya aku minum. Oh, ada cuan ya. Oh iya bener sih, bener sih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku pernah ngeliat Tika sebenernya di TikTok tuh itu. Dia bilang katanya, ya mau cek kodam sini katanya. Bener lagi. Bener kan? Tapi emang bener. Emang bener lagi. Eh, serius? Sumpah, sumpah. Eh, kamu suka cek kodam? Tapi gak pake latar-latar yang serem-serem gitu. Dia live, maksudnya kayak cek kodam, cek kodam. Gitu-gitu. Oh, rame gak nonton ketika? Rame gak lantun. Rame sih. Berapa sih biasanya lantun. Tapi kayak gak setelah lama gitu sih. Oh iya kan, dia kan rolling gitu kan sebenernya kan? Iya kan? Kamu kenapa? Oh, kamu yang pelopornya cek kodam ya? Atau kamu yang bagian dari kodam itu? Hmm, bagian dari kodam itu. Gak, gak gak. Kok kepikiran sih? Kepikiran sih kayak, itu kan harus kreatif banget kalau orang cek kodam kan? Kayak ibaratnya, di belakang kamu ada kuntilanak, kuntilanaknya pake tank top, ada kuntilanak pake rock, gitu-gitu loh. Itu harus kreatif banget kan? Gimana coba bisa kayak gitu? Eh, tapi kalau dia mah orang yang komen, orang komen minta cek kodam, cek kodam gitu kan mbak? Orang yang komen minta dia cekin cek kodam. Ya, memang kan orang harus nge-gift dulu buat cek kodam kan? Eh, emang ya mbak, gak sih? Komen aja. Iya, sayang lah. Harusnya kamu kasih banget aja kayak, satu mawar, cek kodam kayak gitu, biar masuk penghasilannya. Iya, kayak situ siapa sih? Mau nana kamu siapa tadi? Nana. Iya, Nana tuh, dapet endorse gitu. Andai banget orang panggil nanti. Udah, udah berapa lama kalian main tiktok? Lebih lama sih apa? Corona gak sih? Corona sih, emang ya. Orang-orang pada bikin tiktok sih pas corona sih. Iya, corona. Kamu juga sama? Tika? Iya, oh Tika. Tika? Teko. Tapi bagusnya nama asli dia, nama depan dia. Iya, Fibri ya. Eh, gue kan nama depannya lagi. Apa namanya depannya? Let it go. Let it go. Oh. Elisabeth. Kok? Kok Elisa sih? Eh, gue Elisa emang. Elsa. Oh, iya. Oh, iya. Oh, Elsa. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Iya, aku gak nonton itu Elsa itu. Oh, bagusnya nama depannya. Iya, kan? Betul, betul. Elsa, Anna. Elsa, Anna. Aku ayangnya Anna. Cocok, cocok. Cocok, cocok. Tapi, ih, kamu enak banget sih. Ininya, vibe-nya bagus banget. Boleh minta Instagram nggak? Instagramnya mbak Dita. Dua-duanya dong. Tapi, sebentar aja harus Instagram kamu dong. Kita ketemu nggak di Jakarta? Sebulan loh. Iya, memperbanyak relasi. Bener dong. Ya bilang sama cowok kamu gitu aja. Tapi kan nanti kita gak tau ngapain. Oh. Gak tau. Gak tau. Langsung terbang nih ke Jakarta besok. Gak lah, gak lah. Tampeng gue. Gini, gini. Oh, kamu ngejaga banget ya. Dia, pacarnya dia kamu ngejaga banget ya? Hubungan mereka ya? Tika. Oh, iya dong. Kamu mantan Satpam. Iya, iya, enggak, enggak. Maksudnya, relasi-relasi. Dia ini kodam aku loh. Mas, tolong cek kodam dong. Kodam kamu, Tika. Iya, satu bulan kamu di Jakarta. Ya, kita kan. Kamu kan main TikTok juga. Terus aku main TikTok juga. Siapa tau kita bisa call live. Aku tapi gak aktif TikTok. Aktifnya dimana? Aku gak aktif semuanya. Cuman, gak aktif sih. Cuman, Ya, mana ya jelasin ya mbak. Ya gitu deh. Tapi kalau udah masuk endorse, berarti kamu upload video dong. Aku kayaknya endorse bukan karena ini deh. Karena pekerjaan. Enggak sih. Iya, pekerjaan aku. Kau kerja kamu apa? Tebak. Oh. Kalau kamu bilang tadi angkul merah ya, tukang jamu. Bener. 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 Mbak. Enggak, enggak, enggak. Bukan, bukan, bukan. Kerja di barista. Barista. Oh, aku. Kok kalian ketawa? Ibu duet itu bukan hal yang negatif. Iya, parah. Ibu, parah. Ibu, aku ketawa kegara dia loh. Bukan, bukan. DJ, DJ dong. DJ, DJ. Bener. Yo. Let's go. Go, DJ. Punya gak alat-alatnya itu buat DJ? Punya. Maini dong. Iya, di tas DJnya gak aku taruh di meja. Soalnya aku kalau gak kerja, belum tentu aku pegang alat aku. Eh, tapi kalau kerjanya di klub, aku gak pakai alat aku. Eh, kalau di rumah alat aku gak pernah dipakai buat latihan, gitu. Terus kamu latihnya di mana? Gak latihan, jadi langsung aja dateng. Tapi kamu keren banget sih. Dari kamu yang nge-DJ? Pasti di kecil ya? Enggak, pas SMA kelas 2 itu masih kecil gak sih? Lumayan lah. Tapi kan itu, yang ngarahin siapa kamu buat nge-DJ? Yang nyuruh mama. Ih, mamanya gaul banget loh. Gaul abis. Gaul parah loh. Anaknya sudah nge-DJ. Terus sekarang jadi pekerjaan kamu ya? Awalnya pengen aku jadikan pekerjaan. Cuman lama-lama mama bilang udah jadiin hobi aja. Kamu jadiin notaris aja, gitu. Iya, beda-beda sama mama. Ngubah-ngubah. Tapi kayaknya jadiin notaris sih. Soalnya kata mama jadi notaris uangnya banyak. Yaudah aku mau. Tapi make sense sih. Kalo jadi notaris sih beratnya klien datang, ya kan? Apalagi kalo mungkin, mama kamu orang di bidang hukum juga ya? Enggak. Oh, enggak? Kan notaris tuh relasi gitu gak sih? Kalo kamu relasinya banyak. Iya. Kamu bakal banyak orderan ya kan? Iya, tapi aku belum kuliah sih. Baru mau masuk kuliah. Eh, masih mau menjadi calon Maba. Dimana rencananya kuliah? Tadinya aku udah bayar, Kak, di Binus. Di Binus Kemanggisan udah bayar, udah masuk. Nih, liat ya. Binus, aplikasi Binus. Aku udah ada foto aku. Eh, hati-hati-hati. Sebentar. Jadi tunjukin ya. Takut keceplosan, makanya aku kasih tau dulu, makanya. Sumpah, Kak, ngelive, Kak. Iya, aku lagi live streaming sana. Live dimana? Iya, enggak apa. Gokil, the best, guys. Kita dapet yang bagus di akhir, guys. Inilah kita gak menyerah, guys, ya.